Selamat datang di channel Garuda Sportifull, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi mereka sangat Indonesia, jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Media Belanda bocorkan eks pemain Ajax Amsterdam selaka lagi dinaturalisasi untuk perkuat tim nasi Indonesia. Program naturalisasi pemain keturunan yang belakangan ini kencar dilakukan PSSI untuk memperkuat tim nasi Indonesia, mendapatkan perhatian dari media-media Belanda. Teranyar, Messi Ilgers dan Elia Norenders menjadi dua nama yang segera merampungkan proses naturalisasinya. Keduanya bakal segera menjalani sumpah keluarga negaraan RI sebelum memperkuat tim nasi Indonesia. Setelah dua nama ini, ada satu sosok pemain lainnya yang disebut-sebut akan segera menjalani proses yang sama. Hal ini dipocorkan sejumlah narasumber dalam senior media asal Belanda, Football Premier. Pemimpin redaksi Football Premier, Denis Van Laar, yang menjadi satu di antara narasumber dalam senior itu, memunculkan satu nama pemain kelahiran Belanda yang disebut-sebut segera menjalani proses naturalisasi untuk membela tim nasi Indonesia. Sosoknya ini maksud ialah mantan di gelandang Ajax Amsterdam, Cero Redwall. Denis menjelaskan, gelandang yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Royal Enverg, itu semakin dekat menjadi WNI. Saya mengetahui bahwa Cero Redwall yang kini bermain bersama Royal Enverg juga sedang dalam proses naturalisasi. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu dan saya pikir itu akan segera terjadi, kata Denis Van Laar. Meningkatnya, antusiasme publik terhadap sosok Cero Redwall tak terlepas dari kode yang dilemparkan. Melalui akun Instagram pribadinya, pemain berusia 26 tahun itu memasak bedera merah putih dalam kolom biografinya akhir Agustus lalu. Hal ini tentu menimbulkan spekulasi di kalangan pendukung tim nasi Indonesia yang menduga Cero berniat menjadi WNI. Namun belum diketahui apakah pemain kelahiran 9 September 1996 itu eligible untuk memperkuat tim nasi Indonesia. Dia sudah pernah tiga kali memperkuat tim nasi Belanda pada medio 2015. Ketika itu, dia mendapatkan kesempatan bermain saat Belanda menghadapi Turki, Kazakhstan, dan Republik Cezka pada ajang kualifikasi Euro 2016. Di sisi lain berikut update ranking FIFA tim nasi Indonesia hari ini resmi melesat drastis jauh di atas Malaysia. Pederasi Sepak Bula Dunia atau FIFA resmi mengumumkan ranking FIFA terbaru September 2024. FIFA mengeluarkan ranking terbaru berdasarkan hasil yang didapat para negara anggota mereka di FIFA Matchday September 2024. Ambil contoh tim nasi Indonesia. Di FIFA Matchday September 2024 tim nasi Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0 di dua matchday awal grup C bapak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua hasil imbang itu menghasilkan 15,45 poin tambahan bagi tim nasi Indonesia di ranking FIFA. Berdasarkan perhitungan real-time dari laman footballranking.com, tambahan 15,45 poin membuat tim nasi Indonesia naik empat posisi dari peringkat 133 ke 129 dunia. Tim nasi Indonesia pun kini unggul tiga anak tangga dari Malaysia yang menempati peringkat 132 dunia. Sebelum FIFA Matchday September 2024 dimulai, tim nasi Indonesia dan Malaysia hanya berbanding satu peringkat, yakni 134 dan 133 dunia. Sekarang tim nasi Indonesia unggul tiga posisi dan bulan depan skuad Garuda berpeluang melibarkan jarak dari Malaysia. Jika tim nasi Indonesia menang atas Bahrain dan China pada matchday ketiga dan keempat grup C yang berlangsung pada 10 dan 15 Oktober, tim nasi Indonesia mendapatkan 32,43 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat tim nasi Indonesia berpotensi naik sembilan posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia. Di sisi lain, tim nasi Malaysia hanya menggelar laga usia coba yang mana bobot poinnya jauh di bawah kalifikasi pilihan dunia 2026 zona Asia. Tim nasi Malaysia direncanakan melakoni dua pertandingan bulan depan dan salah satu lawan yang dihadapi adalah Selandia Baru. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya! Sobat Garuda Sportivo? Tulis di kolom komentar ya! Penampilan Indonesia terus membaik dan barisan belakang tim nasi Indonesia memang semakin kuat dengan hadirnya para pemain naturalisasi seperti JICS, Justin Hapner, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Nathan Chuaon. Semuanya berlatar belakang Belanda. Selain itu, ada Jordi Amat dari Spanyol juga jadi salah satu pilar penting di lini pertahanan. Namun, untuk memperkuat pertahanan tim nasi, PSSI tampaknya masih akan berupaya menambah kekuatan di sektor back tengah dan back kanan melalui proses naturalisasi. Alasan Sinteyo mengambil pemain naturalisasi lagi untuk memperkuat barisan pertahanan tim nasi dalam menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Walaupun posisi lini belakang tim nasi Indonesia sudah cukup padat, rencana menaturalisasi Macyl Gers dan Eliano Reyners adalah murni permintaan mantan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di fase grup CR ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnya akan menjadi lawan punya kualitas lebih tinggi dari Indonesia. Karena itu, kehadiran Macyl Gers dan Eliano Reyners menjadi krusial. Hill Gers akan memberikan Sinteyo lebih banyak opsi untuk memperkuat lini pertahanan, sedangkan Eliano diharapkan menambah kreativitas di sisi sayap. Sinteyo ungkap rasa senangnya terhadap dukungan penuh dari PSSI dalam rencananya menambah kekuatan tim nasi. Pelatih berusia 53 tahun tersebut juga mengatakan, Macyl Gers dan Eliano Reyners bukanlah dua nama terakhir yang akan dinaturalisasi. Untuk memperkuat sektor depan, Sinteyo ungkap masih butuh tambahan pemain naturalisasi. Dua pemain yang akan dijadikan striker yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi adalah oleh Romeni dari FC Utrah dan Maurusilstra dari Volendam U21. Bahkan kabarnya, Maurusilstra telah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Menurut Arya Sinulingka, anggota ex-guo PSSI, proses naturalisasi oleh Romeni dari FC Utrah menghadapi kendala. Namun, PSSI belum menyerah dalam upaya merekrut oleh Romeni. PSSI kini tengah memfokuskan pada proses naturalisasi Macyl Gers dan Eliano Reyners. Saat ini, dokumen naturalisasi mereka telah berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jika proses administrasi berjalan cepat, keduanya berpeluang untuk memperkuat tim Nalsi Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dikelar pada edisi Oktober mendatang. Adapun Erick Thohir menekankan pentingnya memperkuat lini pertahanan tim Nalsi Indonesia. Menurut pria kelahiran 1970 itu, pertahanan sudah menjadi titik sentral dalam upaya membawa tim Nalsi Indonesia naik kelas di kancah internasional. Mantan ketum Komite Olimpia di Indonesia itu juga mengungkapkan, tim Nalsi Indonesia membutuhkan sekitar 150 pemain terbaik untuk berbagai kelompok umur, tapi jumlah tersebut belum tercapai. Pengenal Pascal Struik, bintang Leeds United yang dikabarkan bisa bela tim Nalsi Indonesia. Pascal Struik menjadi nama pemain Belanda terbaru yang berpeluang memperkuat tim Nalsi Indonesia. Back Club Championship Division atau kasta kedua Liga Inggris bersama Leeds United itu dilaporkan memiliki daerah Indonesia yang mengalir dalam tubuhnya. Nama Pascal Struik ramai diperbincangkan setelah pemain berusia 25 tahun itu disebut dalam podcast Sepak Bola Belanda Football Premier saat membahas sejumlah pemain keturunan Indonesia yang berpeluang dinaturalisasi. Pascal Struik adalah pemain yang luar biasa dan memiliki opsi untuk bermain bagi Indonesia, ujar host senior tersebut. Namun kata opsi yang dimaksud bukan berarti Pascal Struik menyatakan minatnya untuk membel tim Nalsi Indonesia atau dia diincar oleh pelatih Sinteyong untuk dinaturalisasi. Melainkan dirinya punya hak dan eligible atau bisa memperkuat skuad Garuda. Memang juga mengacu pada aturan FIFA, tidak semua pemain yang memiliki daerah campuran bisa memperkuat suatu negara. Hanya mereka yang punya ayah atau ibu dan kakek atau nenek yang diperbolehkan membela negara di luar kewarga negaranya. Khusus Pascal Struik, dia diketahui memiliki garis keturunan dari kakek nenek pihak ayahnya yang dilaporkan kerasal dari Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Pemain yang bersangkutan pun pernah mengutarakan hal itu. Hanya saja, sampai saat ini Pascal Struik tak pernah buka suara lagi soal itu. Dia pun tak pernah juga menyatakan ketertarikannya untuk membela tim Nalsi Indonesia. Tapi daripada terus penasaran siapa pemain tersebut, ada baiknya coba mengintip profil Pascal Struik. Dia saat ini membela Leeds United di Championship 2024-2025. Pascal Augustus Struik, itulah nama lengkap sang back yang lahir di Dernay, Belgia pada 11 Agustus 1999. Dia sudah menekuni sepak bola sejak kecil dan mengawali karirnya muda di Ado Den Haag. Dia pernah masuk squad Ado U17 hingga U19 pada 2016. Kemudian pada satu juri 2016, Pascal Struik hengkang ke Ajax U19. Di sana dia memainkan 21 pertandingan dengan catatan 2 gol dan 1 asis di semua kompetisi. Tapi karirnya di Ajax U19 hanya berlangsung 2 tahun karena pada 29 Januari 2018, Pascal Struik pindah ke Leeds U21. Dia mencatatkan 7 pertandingan dengan 1 gol dan 2 asis. Dia mencapai puncak karirnya bersama Leeds. Pascal Struik sudah tampil dalam 127 pertandingan sejak debut profesional pada musim 2019-2020. Total 10 gol pun berhasil dikemasnya. Di level tim nasional, Pascal Struik belum mendapatkan kesempatan dan panggilan membela Belanda senior. Dia hanya pernah masuk tim nas U17 Belanda dengan catatan 3 caps pada 2016. Artinya, kans dan kesempatan Pascal Struik untuk membela tim nas Indonesia masih sangat terbuka. Jika pada akhirnya Pascal Struik membela tim nas Indonesia, dia bisa menjadi pemain termahal. Saat ini nilai pasarannya mencapai 15 juta euro atau setara 260,72 miliar rupiah. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garuda Sportifong? Tulis di kolom komentar ya. Sinteyong ungkap rasa senangnya terhadap dukungan penuh dari PSSI dalam rencananya menambah kekuatan tim nas. Pelatih berusia 53 tahun tersebut juga mengatakan, Mesil Gersten Eliano Reinders bukanlah dua nama terakhir yang akan dinaturalisasi. Untuk memperkuat sektor depan, Sinteyong masih butuh tambahan pemain naturalisasi. Dua pemain yang akan dijadikan striker yang diincar PSSI untuk dinaturalisasi adalah oleh Romeni dari EFC Utrecht dan Maurusilstra dari Volendam U21. Bahkan kabarnya, Maurusilstra telah mengirimkan berkas-berkasnya ke PSSI. Menurut Arya Sinulingka, anggota ex-guo PSSI, proses naturalisasi oleh Romeni dari EFC Utrecht menghadapi kendala. Namun, PSSI belum menyerah dalam upaya merekrut oleh Romeni. PSSI kini tengah memfokuskan pada proses naturalisasi Mesil Gerst dan Eliano Reinders. Saat ini, dokumen naturalisasi mereka telah berada di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jika proses administrasi berjalan cepat, keduanya berpeluang untuk memperkuat tim nasi Indonesia dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan dikelar pada edisi Oktober mendatang. Adabun Erick Thohir menekankan pentingnya memperkuat lini pertahanan tim nasi Indonesia. Menurut pria kelahiran 1970 itu, pertahanan sudah menjadi titik sentral dalam upaya membawa tim nasi Indonesia naik kelas di kancah internasional. Mantan ketum Komite Olimpia di Indonesia itu juga mengungkapkan, tim nasi Indonesia membutuhkan sekitar 150 pemain terbaik untuk berbagai kelompok umur, tapi jumlah tersebut belum tercapai. Sementara itu, Diogo Michel, pemain Borneo FC Samarinda, menyebut bahwa para pemain naturalisasi dan keturunan telah berhasil meningkatkan performa tim Garuda. Diketahui, Diogo Michel sejadi angkatan pertama pemain naturalisasi asal Belanda pada awal 2010-an. Ia memulai karirnya di tim nasi Indonesia dengan memperkuat tim U23 pada SEA Games 2011. Penampilan Indonesia terus membaik dan barisan belakang tim nasi Indonesia memang semakin kuat dengan hadirnya para pemain naturalisasi seperti JCS, Justin Hapner, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Nathan Chuaon. Semuanya berlatar belakang Belanda. Selain itu, ada Jordi Amat dari Spanyol juga jadi salah satu pilar penting di lini pertahanan. Namun, untuk memperkuat pertahanan tim nasi, PSSI tampaknya masih akan berupaya menambah kekuatan di sektor back tengah dan back kanan melalui proses naturalisasi. Target PSSI adalah Michel Gers dan Eliano Reinders yang saat ini bermain di area Divizie. Hilgers bermain sebagai back tengah untuk FC Twente dan Reinders jadi back kanan untuk PC Zuoli. Diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang tim nasi Indonesia. Kedua pemain naturalisasi ini sudah bertemu dengan ketum PSSI Eric Thohir. Diketahui, keduanya memiliki daerah Indonesia yang mengalir dari ibu mereka. Hilgers mendapatkan warisan Indonesia dari sang ibu Linda Tombeng yang berasal dari Manado, Sulawesi Utara. Sedangkan Eliano Reinders memiliki garis keturunan Maluku dari ibunya Angelina Lekatumpesi. Alasan Sinteyo mengambil pemain naturalisasi lagi untuk memperkuat barisan pertahanan tim nasi dalam menghadapi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Walaupun posisi lini belakang tim nasi Indonesia sudah cukup padat, rencana menaturalisasi Michel Gers dan Eliano Reinders adalah murni permintaan mantan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Di fase grup CR Ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, timnya akan menjadi lawan punya kualitas lebih tinggi dari Indonesia. Karena itu kehadiran Max Hilgers dan Eliano Reinders menjadi krusial. Hilgers akan memberikan Sinteyo yang lebih banyak opsi untuk memperkuat lini pertahanan, sedangkan Eliano diharapkan menambah kreativitas di situ saya. Lalu bagaimana pendapat kalian Sobat Garu dan Sportifong? Tulis di kolom sementara. Selamat menikmati.